Alhamdulillahirrabbilalamin kembali lagi di Fajar Berkah Pasti Berkah Aduh Kang Agung, tadi kan kita ada yang ngegantung ya Iya Nah pengen dibahas dong Pak Gimana nih ternyata, sifat apa tadi tuh? Kona'ah Kona'ah yang harus di lebih perempuan nih Pak Ustaz Kan kita sebagai perempuan dan juga mungkin yang penonton yang ada di rumah disini banyak juga ya perempuan yang nonton Gimana tuh Pak Ustaz? Baik, arti daripada kona'ah yang sudah tadi saya katakan yaitu kona'ah itu mensyukuri apa adanya gitu kan Jadi setiap rizki yang datangnya dari Allah yang diberikan kepada kita Baik besar ataupun kecilnya itu rejeki ya kita terima apa adanya Jadi jangan sampai kita tidak menerapkan kona'ah Ya contoh seperti tadi yang menjadikan penasaran Jadi kadang-kadang sifat kona'ah itu jarang gitu ya Terdapat dalam diri seorang wanita Apalagi kita sesuaikan dengan jaman seperti ini, jaman sosialita atau apa Kan sepertinya pengen ini, pengen ini, pengen itu gitu kan Tapi kemampuan kita itu cuma segini gitu kan Yang akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam sini gitu kan Ya itu bisa menghancurkan kehidupan gitu Apalagi kehidupan kita kalau sudah berumah tangga kan Wah wakti kita subhanallah Makanya wajib itu menerapkan antara si suami dan istri itu Menerapkan sifat kona'ah seperti itu Jadi ah hidupnya sudah sederhana atau apa adanya Berarti ini Kinan belum menerapkan ini kona'ah Soalnya Kang Agung, Kinan masih ini pakai Shopee Payletter Pengen ini itu tapi aduh gak punya duit jadi Shopee Payletter dulu aja Aduh jangan ditontoh ya pemirsa Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi gak nih dari Kang Agung? Ada nih Pak Ustadz nih bagaimana caranya agar seorang muslim dapat mengembangkan sikap ikhlas dalam setiap perbuatannya Kadang susah ya Pak Pak Ustadz ya ikhlas Maksudnya ikhlas di mulut dan di hati itu kadang berbeda gitu ya Mulutnya ngomong apa hatinya ngomong apa Pak Ustadz Oke jadi yang namanya ikhlas itu merupakan ibadah batin Kan dua ibadah itu Satu ada ibadah dohiriyah Nomor kedua ada ibadah batiniyah Ikhlas merupakan salah satu bentuk ibadah batiniyah Mengapa dikatakan ibadah batiniyah? Sebab ikhlas itu tidak berwujud Ikhlas kan tidak ada wujudnya Seperti sabar kan tidak ada wujudnya ridho Tidak ada wujudnya syukur tidak ada wujudnya Nah begitu pula ikhlas itu tidak ada wujudnya Tapi ikhlas itu berada disini Di dalam hati Ya seperti tadi Jangan sampai di mulut kita mengatakan ikhlas Tapi dalam hati kita itu Nah juga ikhlas itu merupakan salah satu standar Standar daripada kita melaksanakan ibadah Dalam petunjuk Allah Jadi Allah memerintahkan kepada kita Untuk melaksanakan ibadah itu Harus disertai dengan standar ikhlas Mengapa saya katakan standar dalam ikhlas? Jadi yang dinamakan standar dalam ikhlas itu Contoh Dalam sepeda motor Ketika motor kita mau berhenti Kan itu harus dipakai standarnya Coba aja kalau kita mau berhenti Motor mau dilepas Kita nyunggu pergi Terus motonya tidak distandarin Kira-kira bakal gimana? Gak bisa dong Pak Gak bisa kan? Pastilah bakal jatuh Gitu kan motornya Tapi begitu pula Kita menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu Itu merupakan kunci dasar untuk diterimanya ibadah kita Nah mengapa ikhlas itu harus kita terapkan? Jadi ikhlas itu merupakan kunci untuk kita melaksanakan ibadah Jangan sampai kita melaksanakan ibadah kita itu Di sini ada li ajlinas Ada arah-arah kita pengen dilihat oleh manusia Waduh, ria gitu ya Pak ya Termasuk lawanan daripada ikhlas itu Yaitu ria Pengen dilihat ini Atau dalam kita melaksanakan ibadah sholat Kan di situ dikatakan adaan lilahi ta'ala Jadi adaan lilahi ta'ala itu standarnya merupakan standar ikhlas Contoh saja kita melaksanakan sholat tahajud Mayoritas Tapi walau alam ya Pemirsa di rumah mudah-mudahan enggak lah gitu Kita melaksanakan ibadah sholat tahajud itu Kadang-kadang ada maunya Betul Pak Ustaz Betul kan gitu Seperti pengen rejeki banyak Tapi salah gak sih Pak Ustaz Maksudnya kalau misalkan sholat Tapi memang kita tuh punya keinginan gitu Ya tadi Tadi saya katakan Dalam kita melaksanakan sholat itu Sudahlah lilahi ta'ala aja dulu Adaan lilahi ta'ala gitu kan Dari konsep daripada niat yang terakhir itu kan Adaan lilahi ta'ala Nah seperti kita berangkat disini Usoli Pardu Subhi Rukatayni Mustaq bilal kiblati Adaan lilahi ta'ala Kan disitu ada Tidak ada Tidak ada kata niat Kita pengen lunas hutang Kita pengen masuk surga Kan tidak Betul Jadi sudahlah lilahi ta'ala itu Ilas karena Allah menjalankan perintahan Allah Nah Jadi kembali Kepada awal pemberangkatan Ibda binapsinya Yaitu niat Kecuali Kita mau Pengen itu Pengen ini gitu kan Itu mah Adanya dalam konsep doa Un-uni Astajim lakum Gitu kan Ada lagi dalam Ayat yang lain Wa'idah Sa'ala ka'ibadi Ini Pak ini korib Uji budawata Da'i Ida Da'ani Gitu kan Kalau kita menginginkan sesuatu Wa'idah Sa'ala ka'ibadi Dimana-mana Dikatakan Tentang abdi kami Ibadi Pak ini korib Bahwa kita itu dekat Lalu Kita disuruh berdoa Kita berdoa Gitu kan Nah jadi Jangan kita Melaksanakan ibadah Contohnya dalam sholat itu Pengen sesuatu itu Ditempelkan Dalam melaksanakan ibadah kita Berarti belum niatnya Untuk Allah ya Pak Ustadz Oke Nah Pak Ustadz Dan juga Kang Agung nih ya Kan kalau misalkan Di dalam Islam itu Sangat erat Kaitannya dengan kasih sayang Emang Sepenting apa sih Kasih sayang Dalam agama Islam Kan kalau ngomongin Kasih sayang tuh Biasanya yang di otak-otak Pemirsa Pasti biasanya Pasti cuma sama pasangan aja Cuma sama pacar dong Padahal dalam Islam Diajarkan banget ya Pak Ustadz Iya Dalam Islam diajarkan Malahan Junjunan kita Kang Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu sudah memberikan contoh Ruhamau Bayinahum Jadi Kita harus Senantiasa Berkasih sayang Menyayangi Sesama Muslim Gitu kan Malahan Kang Agung Nabi Muhammad Bukan hanya Kepada manusia saja kan Kepada Hewan aja kan Kang Nabi Muhammad Menerapkan kasih sayang Seperti itu Gitu Nah Konsep daripada Awal pemberangkatan kita Agar tertanam Yang namanya Kasih sayang itu Pertama Jadi ada empat ya Jadi Konsep untuk Melaksanakan kita Supaya senantiasa Tertanam Kasih sayang itu Pertama Dalam hati kita Tanamkan Taruhum Jadi artinya Taruhum itu Memiliki hati Yang senantiasa Selalu penuh Dengan kasih sayang Kita menyayangi Tidak pandang bulu Kita menyayangi Berangkatnya Karena Allah Gitu kan Itu yang pertama Kita tanamkan Taruhum Yang kedua Kita tanamkan Tahun Jadi tahun itu Kita tanamkan Tolong menolong Tolong menolong Dalam kehidupan Sehari-hari Keluarga Ada yang membutuhkan Bantuan kita Tetangga Ada yang membutuhkan Bantuan kita Kita senantiasa Tolong menolong Wata'awuni Alal diri Wata'kwa Gitu kan Kita senantiasa Harus tolong menolong Itu Dalam hal Berbuat kebaikan Nomor kedua Dalam urusan Takwa Terus Yang ketiga Konsep daripada Kita melaksanakan Kasih sayang itu Tanamkan Tapahum Jadi tapahum itu Kita harus Saling memahami Gitu kan Contoh Dalam Sebuah pasangan Gitu kan Harus ada sifat Saling memahami Kepahaman Iya Kalau gak pahaman Gimana ya Ya gitu Dalam rumah tangga Harus ada konsep Tapahum Saling memahami Gitu kan Jadi jangan Si Karakter Si istri Begini Karakter Si suami Begini Kadang-kadang itu kan Berbeda Nah Kita harus bisa Menyatukan Antara kasih sayang itu Dengan tapahum Sebab lah Ya Jadi tapahum itu Akan menghasilkan Sebuah kekuatan Dalam ikatan rumah tangga Begitu pula Dalam urusan Pur'iyah Gitu kan Dalam perbedaan Beragama Gitu kan Contoh Di kita itu Madahabnya ada empat Gitu kan Yang ini ada Madahab ini Madahab ini Kalau kita tidak Menerapkan tapahum Maka terus-terusannya Itu akan Selalu bentrok Melalu Contoh Dalam madahab ini Pakai usholi Dalam madahab ini Enggak pakai itu Tapi kan Kita sudah memahami Madahab ini Ada argumentahinya Madahab ini Ada argumentasinya Yang penting Tujuan kita itu Kepada Kemana Gitu kan Kepada Allah Ya udah Karena pun Masalah Cara Berbeda itu Jangan dipermasalahkan Gitu Orang lain Sudah membuat Kapal Sudah membuat Senjata Atau membuat Apa Kita mah Dari usholi Saja Sudah dipermasalahkan Gitu kan Seperti itu Jadi Tapahum Terus yang Keempat Tagopur Itu Tagopur itu Saling memakan Jadi jangan sampai Ada dustalah Di antara kita Jangan sampai Ada permusuhan Di antara kita Ini judul lagu ya Masya Allah Ini rame banget ya Kang Agung Dan masih banyak lagi Yang bakalan kita bahas Tentang sifat-sifat Muslim ya Seorang Muslim Gitu Tapi Sayangnya Harus ada yang lewat dulu ya Permisah di rumah Jadi jangan kemana-mana Karena nanti juga di akhir Akan ada sesi Kita bisa tanya jawab Sama permisah Jadi kalau kalian ada pertanyaan Yang mau diajukan kepada kita Atau kepada Pak Ustadz Boleh banget untuk Langsung aja kontak 0813-944-77912 Dan jangan kemana-mana Tetap di Fajar Berkah Pasti Berkah Terima kasih sudah menonton di atas